wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah pada siang hari ini ya kita masih bisa melaksanakan pembajaran kita secara online ya meskipun belum bertatap muka secara langsung mudah-mudahan tetap semangat belajar tetap selalu ada ya harus selalu ada ya baik untuk memulai pelajaran kita hari ini mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai sebelum memulai pelajaran kita hari ini saya mau mengabsen kalian terlebih dahulu mohon suaranya jangan di mute ya ketika saya mengabsen kalian tolong jawab ya ajeng yunita sari ajeng ajeng tidak ada sinyal tidak ada sinyal oh iya tadi ya aurora hadir bu kristina kristina gak ada kuat-kuatnya dari sekolah sinyalnya juga gak ada di rumahnya oke desti fitria hadir bu dewi soraya hadir bu duwe nuraini hadir bu hana regina hana 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 kenapa dewi keluar ika 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 ada tidak tidak ada ya gak ada bu jumrotul jumrotul hadir bu hadir bu ya halas 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 kenapa kalas speaker tapi ada ini kayaknya ada nih kalas oh iya bener ada lisda lisda hadir bu nirma hadir bu rati hadir bu rati hadir rudy 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 tidak ada ya dari awal-awalnya aja nih si rudy ada kesini-sini udah gak ada sabrina hadir bu siti hamidah hadir bu vidya 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 kok gak ada suaranya vid hadir bu oke vita ini vita nih masalahnya dari kemarin HP tapi kok gak ada usaha ya kenapa saya ada bu oh ada ya kirain saya udah gak ada apa gak muncul-muncul kamu kayaknya kamu ngikutin pelajaran saya baru ini nih alesannya karena HP nih kemarin-kemarin kan yesa iya bu baru yesa hadir bu hadir bu yuni hadir bu oke hadir ya baik kita mulai saja pelajaran kita hari ini tolong diperhatikan ya baik yang kita bahas adalah materi KD 3.29 ya yaitu tentang menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok nah untuk ukuran penyebaran itu sendiri suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya kemudian ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya semakin kecil semakin besar oke ini hanya ini aja ya oke untuk ukuran penyebaran data yang pertama itu ada kuartil ya kuartil desil dan persentil ya untuk yang pertama yaitu kuartil kuartil ini membagi data yang berurutan atas 4 bagian sama banyak ada 3 kuartil yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah kuartil kedua yaitu kuartil tengah dan kuartil tiga yaitu kuartil atas dan dinotasikan secara berurutan K1, K2, dan K3 untuk data yang telah dikelompokkan terlebih dahulu dicari K2-nya atau mediannya lalu tentukan K1 yang merupakan median dari bagian pertama dan K3 yang merupakan median dari bagian kedua sebenarnya ya jadi kalau kuartil itu 1 per 4 ya bedanya kuartil desil persentil kalau kuartil itu 1 per 4 n per 4 bukan 1 per 4 karena dia dibagi 1 per 4 gitu ya kemudian n per 4 kemudian kalau desil itu per 10 sedangkan persentil itu per 100 bedanya disitu ya antara kuartil desil dan persentil nanti akan kita bahas ya oke contoh soal perhatikan tentukan K1 K2 dan K3 dari data berikut disini yang A adalah 3 4 6 5 8 4 dan 10 ya kemudian yang B ada 42 40 41 38 39 38 42 36 nah kita jawab yang A untuk yang A mencari median itu harus kita urutkan terlebih dahulu nilai dari yang paling terendah sampai dengan paling tertinggi kalau data tersebut N nya ganjil ya rumusnya adalah X N plus 1 dibagi 2 seperti beberapa minggu sebelum PTS kita sudah membahas materi tentang median modus dan men ini ya nah kemudian kalau genap beda lagi rumusnya ya oke karena ini soal yang A ini ada datanya adalah ganjil ya coba dihitung sama kita 1 2 3 4 5 6 7 datanya ganjil ya kalau ganjil berarti rumusnya adalah X N plus 1 dibagi 2 seperti itu ya nah oke yang pertama kita cari key 2 nya terlebih dahulu wartil tengah ya kalau kalian sudah paham kalau soalnya seperti ini bentuknya kalau kalian paham kalian sudah jelas tau ini loh key 2 nya di tengah sendiri ini tidak ada pasangan key 1 nya yang mana oh yang ini key 3 nya yang mana yang ini kalau paham kalau sudah ini ya tapi bisa kita cari ya pertama kita cari key 2 nya kuartil tengahnya terlebih dahulu rumusnya kalau dia ganjil X N plus 1 dibagi 2 ya berarti X N adalah banyaknya data banyaknya data ada 7 1 2 3 4 5 6 7 banyaknya data ada 7 ditambah 1 dibagi 2 ini rumusnya ya sama dengan 7 ditambah 1 8 dibagi 2 sama dengan 4 maka X4 ini adalah key 2 nya X4 mana? ini X4 1 2 3 4 ini adalah key X4 nya X4 nya yang merupakan key 2 yaitu nilainya 5 kemudian kita cari lagi setelah key 2 kita cari key 1 nya key 1 nya lihat disini X pertama ini X ke 1 ya X ke 1 ditambah 1 X ke 1 nya ini kan ini kan disini 3 ya 3 ditambah 1 dibagi 2 4 dibagi 2 sama dengan 2 X2 nah X2 inilah nilai key 1 nya berapa? 4 tulis disini berarti X2 nya adalah 4 X2 ini adalah nilai key 1 ya kemudian kita cari key 3 nya nilai key 3 nya X4 ini ini X4 nih ditambah X2 berarti X6 kan nah X6 ini berapa X6 1 2 3 4 5 6 X6 nya disini 8 nah 8 ini adalah nilai key 3 nya X6 nya yaitu letak key 3 nya letak key 3 nya itu ada di X6 nilainya 8 tulis disini 8 seperti itu paham? paham tidak paham oke yang kedua perhatikan nah soal yang B sama seperti yang A bedanya kalau yang A dia data ganjil kalau yang B data genap sama harus kita urutkan dari yang paling terendah sampai dengan yang paling tertinggi yang paling terendah 36 sampai dengan yang tertinggi adalah 42 ya 36 38 38 39 44 41 42 dan 42 oke nah setelah kalian urutkan urutannya dari yang paling terkecil sampai dengan nilai yang paling terbesar nah kalian tentukan nilai tengahnya terlebih dahulu ya untuk menentukan key 2 nya bagaimana? rumusnya rumusnya ingat kalau dia genap ya beda rumus dengan ganjil kalau genap rumusnya ini setengah dikali X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 ya ini ini rumus ini rumus kalau dia genap ya datanya genap rumusnya ini oke kita masukkan sama dengan setengah X N nya berapa sih? ini anggap aja kalian gak ngeliat key 1, key 2, key 3 ini ya kalian belum tahu posisi key 1, key 2, key 3 anggap saja seperti itu ya oke X N N nya berapa? N nya ada 8 coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 dan 8 berarti setengah dikali X 8 per 2 ya X N per 2 N nya 8 8 per 2 ditambah X 8 per 2 ditambah 1 oke setelah sampai sini kita masukkan lagi setengah 8 dibagi 2 4 berarti X 4 ditambah 8 dibagi 2 4 ditambah 1 5 berarti tambah X 5 sama dengan setengah X 4 nya berapa? 1 2 3 4 X 4 nya ini 3 9 tulis 3 9 X 4 nya adalah 3 9 ditambah X 5 nya berapa? X 5 nya kan ini ya 1 2 3 4 5 X 5 nya berarti 40 nah setengah kali 39 ditambah 40 berarti 39 dan 40 ini X 4 dan X 5 ini yang merupakan key 2 nya gitu ya jadi key 2 nya ada di X 4 dan X 5 inilah key 2 nya setengah dikali 39 ditambah 40 sama dengan 39,5 ini nilai key 2 nya oke selanjutnya key 1 setelah kita mencari key 2 kita cari key 1 bagaimana? setengah dikali untuk mencari key 1 X 2 ditambah X 3 otomatis key 1 nya disini ya berarti X 2 nya berapa? X 2 nya adalah 38 X 3 nya juga 38 setengah dikali 38 ditambah 38 sama dengan 38 ya 38 tambah 38 72 72 sama dengan 38 ini key 1 nya 38 posisinya disini lalu posisi key 3 otomatis disini key 3 sama dengan setengah X ya 4 ditambah 2 apa sih? oke ditambah 4 ditambah 3 sebentar ya sebentar ya nak ini nah untuk key 3 untuk key 3 itu setengah dikali X 4 ditambah 2 ya berarti X 6 ini X 6 nya ya 1 2 3 4 5 6 X 6 ditambah X 7 ini X 7 nya ya itu oke setengah setengah X 6 ditambah X 7 sama dengan setengah dikali X 6 nya berapa 41 tulis 41 ditambah X 7 nya 42 nah 41 ditambah 42 dibagi 2 hasilnya adalah 41,5 inilah nilai key 3 sampai sini paham? ada yang mau ditanyakan? ada yang mau ditanyakan kah? nah jadi kalau kalian disuruh mengerjakan kuartil ya bentuknya seperti ini bentuk soalnya seperti ini ya dicari dulu berarti sama kalian ini kalian urutkan terlebih dahulu ya kemudian untuk penentuan rumusnya ya kalau dia ganjil ya rumusnya seperti ini kalau dia genap beda lagi jadi dihitung dari datanya genap atau ganjil seperti itu ya oke kita lanjut ke nomor 2 contoh yang kedua tentukan key 1 key 2 dan key 3 dari data berikut nah ini tentukan key 1 key 2 dan key 3 dari data berikut sebenarnya ya kalau yang ini data yang ini sudah ada nilainya kalau yang ini nilai dan frekuensinya tapi nanti ada yang intervalnya saja jadi nanti akan kita bahas deh ya interval dan frekuensi kalau ini nilai dan frekuensi oke kita jawab dari tabel diketahui n nya n 50 dan datanya nah kenapa n nya ini 50 n ini adalah banyaknya frekuensi jumlah frekuensinya ini ini ya 4 ditambah 8 sama dengan 12 12 ditambah 8 sama dengan 30 30 tambah 12 42 ditambah 8 50 nah berarti diketahui n 50 dan datanya lihat karena disini 4 maka berarti intervalnya otomatis 1 sampai 4 dong x1 sampai x4 ya nah nilai x1 sampai x4 nya adalah 60 ini nilainya 60 paham gak maksudnya karena disini kan frekuensinya 4 berarti dia dari x1 sampai dengan x4 nilainya adalah 60 intervalnya intervalnya x1 sampai x4 nilainya 60 kemudian habis x4 berarti x5 dong nah x5 nah ininya 8 kan 4 ditambah 8 12 berarti x5 sampai 12 nilainya adalah 62 22 begitu ya nah setelah x12 berarti x13 ya x13 sampai berapa 12 ini kan 12 nih 4 tambah 8 kan 12 nih 12 tambah 18 30 berarti x13 sampai x30 adalah ini nilainya 65 lalu selanjutnya kan ini sudah sampai x30 berarti x31 ya x31 sampai berapa tambah 12 aja 30 tambah 12 42 berarti x31 sampai dengan x42 nya adalah 70 lalu setelah 42 adalah 43 karena datanya kan n nya sampai dengan 50 ya berarti x43 ditambah 8 eh 5 salah sorry x42 ditambah 8 sama dengan 50 berarti x43 sampai 50 adalah 75 ini nilainya 75 sampai sini paham gak maksudnya paham 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 sekarang kita cari key 2 nya terlebih dahulu untuk key 2 rumusnya adalah ingat ini kan datanya sampai dengan 50 ya datanya kan sampai dengan 50 berarti otomatis 50 itu kan genap ya 50 itu genap ya berarti data tengahnya itu adalah 25 dan 26 harus harus ya kayaknya ditulis tadi saya sudah nulis saya ketik ulang tapi malah saya ini gak saya ini saya hapus saya urutkan ya itu kan datanya sampai 50 kita urutkan sebentar kita urutkan datanya 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 9 dan 50 oke nah ini datanya saya urutkan nah ini pokoknya hanya ininya saja jumlah datanya ya bukan nilainya ya tadi disebutkan bahwa disini disoalnya ini kan frekuensinya 4 eh frekuensi 4 nilainya 60 berarti X1 sampai dengan X4 nilainya 60 oke so yang kita buat ya mana mana nih salah 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 yang mana sih dia shape ya ini bisa diputar puter tapi ibu yang bingung mana yang bisa diputar puter sorry yang mana sih ya biar bisa diputar puter perasaan bisa diputar puter gitu itu bisa bu yang tadi ibu pilih oh gimana tuh eh salah ding yang tadi kan yang pertama ya aduh iya ibu optek nih ibu memang gak bisa loh oh iya deh lupa ibu sorry bisa dimana sih muter oh ibu sorry oke nah nah ini adalah nilai nah ini 1 2 3 4 ini x x1 sampai x4 ya nilai x1 sampai x4 nah kemudian ditambah 8 berarti disini kalau ditambah 8 berarti posisi ini ada disini x5 sampai dengan 4 tambah 8 kan 12 sampai sini nah ini adalah nilai x berapa x5 x5 sampai x12 ya kemudian x13 sampai kita lihat lagi di soalnya nah ditambah 18 ya berarti 12 tambah 18 kan 30 ya nah berarti dari sini x13 sampai dengan x30 ini inilah nilai x13 sampai x30 selanjutnya ditambah berapa lagi di soalnya ditambah 12 38 tambah 12 berarti 42 sampai dengan x42 ya oke 31 sampai 42 ini adalah nilai x berapa ini x31 sampai dengan x42 x31 sampai x42 selanjutnya ini dari x43 sampai x50 ini 43 sampai dengan 50 nah ini adalah x berapa x43 x43 sampai dengan x50 x43 sampai dengan x50 ya ini tadi kemana kehapus ya kalau hapus deh kita tandai lagi aja kita buat lagi nah seperti ini ya ini ini intervalnya x1 sampai x4 x5 sampai x12 x13 sampai x40 x31 sampai x42 x43 sampai x50 nah ini ada nilainya berapa nilainya x1 sampai x4 nya 60 x5 sampai x12 nya 62 x13 sampai x30 nya 65 x31 sampai 42 70 dan x43 sampai x50 nya adalah 75 5 nah sini ya kita tulis nih oh ya sorry sorry berapa sih angkanya oke ini tadi berapa angkanya 60 ya sepertinya harus ini deh oke 60 kemudian nilainya lagi berapa tadi 62 kalau gak salah ya lalu berapa lagi nilainya tadi 65 70 dan 75 nah ini 65 kemudian 70 dan 72 72 72 nah seperti ini ini intervalnya ya kalau mau dijabarkan seperti ini bentuknya ya oke sekarang ya untuk ki2 ki2 nya adalah setengah dikali x25 tambah x26 kenapa 25 dan 26 coba kalian lihat lagi disini nilai posisi yang di tengah otomatis x25 dan 26 ini kan nah inilah yang akan kita cari ki2 nya aduh ya ampun gimana sih nah wah 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 nah ki2 nya setengah dikali x25 ditambah x26 x25 nya berapa x25 berarti posisi x25 ada disini ya x13 sampai 30 berapa nilainya 65 berarti 65 ditambah x26 x26 nya berapa x26 nya posisinya masih disini x13 sampai x30 adalah 65 berarti x26 nya juga 65 nah setengah dikali 65 tambah 65 sama sama dengan 65 65 tambah 65 130 dibagi 2 65 ya oke sudah ketemu ki2 nya sekarang kita cari ki1 nya untuk mencari ki1 yaitu x25 ditambah 1 dibagi 2 berarti x26 dibagi 2 sama dengan x13 nilai x13 nya berapa ini loh interval x13 sampai 30 nilainya 65 kan berarti x13 nya adalah 65 juga lalu ki3 nya untuk yang ki3 ki3 x dikali x kok dikali x25 ditambah x13 x25 tambah x13 sama dengan x38 maka x38 berapa nilainya nah intervalnya disini 38 31 sampai 42 ya berarti nilainya adalah 70 x38 sama dengan 70 seperti itu ya ini kalau yang ini saya ngejabarinya ya kalau yang ini saya jabarkan gitu ya jawabannya ada disini seperti itu ya ini kalau soal nomor 2 bentuknya seperti ini untuk mencari ki1 ki2 ki3 nya begini berarti kalau yang diketahui nilai dan frekuensi saja kemudian jadi bedanya contoh soal nomor 1 dan nomor 2 itu kalau nomor 1 datanya harus kita urutkan dari yang paling terendah sampai yang tertinggi lalu kita tentukan ki1 ki2 ki3 berdasarkan jumlah datanya genap atau ganjil kalau ganjil rumusnya xn xn plus 1 dibagi 2 kalau ganjil n plus 1 dibagi 2 xn plus 1 dibagi 2 tapi kalau genap rumusnya ini jadi tergantung dari jumlah banyaknya data genap atau ganjil gitu ya kalau untuk contoh yang nomor 1 tapi kalau contoh yang nomor 2 kan seperti ini ya hanya ada nilai dan frekuensinya saja nah jadi kalian harus menentukan intervalnya gitu menentukan interval ya seperti ini yang saya jabarkan ini ini kalau mau dijabarkan ya sebenarnya kalau gak perlu kalian jabarkan seperti ini juga gak masalah ya tinggal ditambah tambahin aja tapi karena ini kan saya ngejelasin ya jadi biar tahu saya jabarkan seperti itu ya sebenarnya kalau kalian udah paham tinggal ditambah tambahin aja x1 sampai karena ini kan 4 frekuensinya berarti x1 sampai x4 nilainya 60 habis x4 kan x5 ya kan 4 tambah 8 ini 8 kan 4 tambah 8 12 berarti x5 sampai x12 nilainya 62 gitu kalau gak dijabarkan seperti itu ya dan seterusnya oke selanjutnya ini untuk menentukan ki1 ki2 dan ki3 untuk data yang dikelompokkan kalau tadi itu contoh untuk data tunggal ya tapi kalau yang ini untuk data yang dikelompokkan nah digunakanlah rumus sebagai berikut ini ini tadi rumusnya kalau ini kan qi sama dengan tb tb ini adalah tepi bawah ditambah 1 per 4 dikali n dikurang fk per fqi dikali t jadi dia kalau kuartil itu 1 per 4 per 4 kalau desil itu 1 per 10 kalau persentil itu 1 per 100 tergantung kalau dianya ki1 berarti 1 per 4 kalau ki2 berarti 2 per 4 gitu ini i nya ini sebenarnya i ini sebenarnya i ya kalian bingung kenapa bisa jadi 2 eh sorry rada rada ini rada rada lembut oke ini rumusnya ya kalau kuartil itu i per 4 kalau desil itu i per 10 kalau persentil i per 100 ya nah ini rumusnya qi sama dengan tb ditambah i per 4 dikali n dikurang fk per fqi dikali p dengan keterangan i disini adalah 1 2 3 maksudnya kuartil 1 kuartil 2 atau kuartil 3 begitu ya jadi i nya ini tergantung dari soalnya misalkan yang ditanyakan ki2 misalkan ya ki2 nya berarti qi nya ini i nya ini diganti jadi 2 ini nya juga bukan 1 per 4 tapi 2 per 4 nah yang ini nya juga sama gitu ya oke nanti kita bahas kemudian tb tb ini adalah tepi bawah tepi bawah kelas ya nah untuk qi itu qi ini kelas yang memuat datum ke i per 4 dibagi n ya jadi ini saya tambahkan disini mana sih kita nyari itu sepsi 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 oke disini deh Sampai jumpa. Rumusnya adalah Rumus Sorry ya Ini laptop saya Rada-rada lembut Sama dengan Ini adalah I Per 4 Dikali N Nah ini rumusnya ya Untuk mencari kuartil nilai kuartil Entah itu kuartil 1, kuartil 2 Atau kuartil 3 rumusnya ini Kemudian SQI ini adalah frekuensi kelas QI Artinya kuartil ke 1 Entah kuartil ke 1, kuartil ke 2, atau kuartil ke 3 Kemudian P P ini adalah interval kelas Interval kelas itu rumusnya tepi atas dikurang tepi bawah Kemudian N ini adalah banyaknya data Nah banyaknya data ini kita dapat dari banyaknya jumlah frekuensi Nah banyaknya frekuensi itu adalah banyaknya data Oke kita bahas soal Nah disini lihat Di soalnya Tentukan Ki 1, ki 2, dan ki 3 Dari data pada tabel berikut Kalian disuruh menentukan Ki 1, ki 2, atau ki 3 Untuk menentukan Ki 1 Nah kelas yang memuat ki 1 Adalah kelas 160-164 Nah kok bisa 160-164 Ini loh Menentukan kelasnya Kuartilnya Kelasnya dimana I per 4 dikali N I nya berapa? Karena yang ditanya ki 1 Kita mencari ki 1 Berarti I nya adalah 1 1 per 4 dikali N N nya kan berapa? 80 ya jumlahnya Jumlah N nya ini adalah 80 Oke Oh sorry Masa dulu Oke Sorry Oh sorry Ini kayaknya Split saya mau ketulis Astak Astag Astag sebentar ya kita lanjutkan setelah ajan nah kita menentukan kelasnya dari mana kenapa ini bisa kisatunya di 160 sampai 164 yaitu pakai rumus yang ini tadi untuk mencari kelasnya itu adalah ini i per 4 dikali n ya Allah ini kenapa ya nah i per 4 dikali n dengan i-nya adalah 1 karena yang kita cari adalah masih kuartil 1 berarti 1 per 4 dikali n n-nya itu berapa jumlah n-nya n-nya adalah jumlah frekuensinya i per 4 dikali n i-nya 1 1 per 4 dikali n berarti kan 1 per 4 dikali n n-nya berapa? 80 ini coba kita tulis lagi disini ini terhadap lemot deh beneran ini enak banget saya i per 4 karena kuartilnya kan karena kuartil 1 berarti 1 per 4 dikali dikali berapa? 80 80 dibagi 4 sama dengan berapa? 20 berarti ki 1-nya 20 bukan ki 1-nya 20 ya datum ke 20 datum ke 20 ada di mana? ada di sini di sini nih ya QI-nya Q1-nya kelas kuartil pertamanya ada di sini karena 7 ditambah 12 kan 19 nah 20 kan ada di sini berarti ada di sini kelas kuartil pertamanya ya yaitu 160 sampai 164 inilah ki 1-nya nah kelas ki 1-nya ada di sini gitu ya kemudian selanjutnya lihat TB ditambah 1 per 4 dikali n dikurang FK ini rumus ya frekuensi kumulatif ya per FQI ini frekuensi kumulatif sebelum kelas ki 1 FK ini ya kemudian kalau ini frekuensi kelas ki 1-nya ya oke kita masukkan ke dalam rumusnya karena yang kita cari adalah kuartil 1 sama dengan TB-nya ini kan kelasnya 160 dikurang 164 nah berarti batas bawahnya adalah 160 ini dikurangin 0,5 berarti 159,5 nah ki 1 sama dengan 159,5 ditambah rumusnya 1 per 4 dikali n n-nya 80 dikurang 19 per 16 nah kenapa 19 FK-nya kok 16 eh 19 ya FK ini adalah frekuensi ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya kuartil 1 ya karena yang kita cari kuartil 1 berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas ki 1 ya oke frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 nya adalah ini 7 tambah 12 19 berarti FK-nya 19 per FQI FQI ini karena kuartil 1 yang kita cari berarti frekuensi kelas ke 1 nah frekuensi kelas kuartil ke 1 nya adalah 16 kita tulis di sini 16 ya dikali P P ini adalah interval kelas ya interval kelasnya itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah berapa ini kan tepi bawahnya 159,5 kalau tepi atas ditambah 0,5 kan jadi 164,5 berarti 164,5 dikurang 159,5 sama dengan 5 159,5 ditambah 1 per 4 dikali 80 80 bagi 4 20 berarti 20 dikurang 19 per 16 dikali 5 nah ini kita oke 159,5 ditambah 1 per 4 dikali 80 dibagi 4 berarti 20 dikurang 19 per 16 dikali intervalnya 5 oke 159,5 ditambah 5 per 16 dari mana 20 dikurang 19 berapa 1 kan 1 dikali 5 adalah 5 berarti 5 per 16 sama dengan 159,5 5 dibagi 16 hasilnya 0,3125 maka 159,5 ditambah 0,3125 sama dengan 159,8125 2 angka saja yang diambil juga boleh misalnya 0,31 saja ya boleh hasilnya 159,81 gitu ya selanjutnya karena key 1 sudah sekarang kita cari key 2 sebenarnya cara mencarinya sama saja antara key 1 dan key 2 hanya diganti i ini diganti dengan 2 nah tb key 2 nya berapa sama seperti yang ini tadi dicari kalau yang tadi key 1 kan 1 per 4 dikali n nah kalau ini 2 per 4 dikali n karena yang kita cari adalah kuartil kelas kedua kuartil tengah key 2 berarti 2 per 4 dikali 80 2 per 4 dikali 80 berapa? 160 dibagi 4 ya sama dengan 40 nah kelas yang memuat key 2 adalah kelas berapa? kita lihat disini kalau 40 berarti yang mana? 7 ditambah 12 19 tambah 16 35 35 tambah 24 berarti adalah 59 64 berarti key 2 ada disini ini adalah key 2 nilai key 2 disini nanti nilai key 3 yang mana? nilai key 3 disini nanti ini key 3 nah key 2 nya adalah 165 sampai dengan 169 ini kelas key 2 berarti kita tulis disini untuk nah maka TB nya TB nya adalah ini ini tepi bawah ini tepi atasnya 165 dikurang 0,5 sama dengan 164,5 ini TB nya i nya kita ganti dengan 2 karena yang kita cari adalah kuartil tengah key 2 berarti 2 per 4 dikali 80 karena n nya adalah 80 dikurang 35 35 ini dari mana? ini frekuensi kumulatif sebelum ya nah frekuensi kumulatif sebelumnya adalah ini 7 ditambah 12 berapa? 19 19 tambah 16 berapa? 35 berarti ini ya key FK nya adalah 16 ini 16 35 setelah kita jumlahkan kan ini hasilnya adalah 35 7 tambah 12 tambah 16 sama dengan 35 berarti kita tulis disini 35 per FQI frekuensi kuartil keduanya adalah 24 24 dari mana? ya ini 2 dikali 80 ini ini nih keduanya nih 24 ini ya ini keduanya ya dikali dengan 5 intervalnya ya kita hanya mengubah ininya saja diganti dengan 2 ya oke 164,5 ditambah 40 dikurang 35 per 24 dikali 5 40 dikurang 35 sama dengan 5 5 dikali 5 25 maka 164,5 ditambah 5 dikali 5 25 per 24 nah 164,5 25 dibagi 24 ini adalah 1,04 maka jawabannya adalah 165,54 ini keduanya lalu k3nya bagaimana? sama seperti mencari k1 dan k2 ya k3nya ini k3nya ada di sini oke k3nya kelas k3nya sudah jelas tadi disitu ya yaitu 170 sampai 174 ini k3nya berarti tbnya adalah 170 ini dikurangin 0,5 berarti 169,5 ditambah 3 per 4 i-nya diganti 3 karena yang kita cari adalah kuartil 3 k3 ya berarti 3 per 4 dikali 80 3 dikali 80 240 240 dikali 4 sama dengan 60 maka ditugas 60 dikurang 59 59 ini dari mana? ini loh 59 ini 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 sebenarnya harusnya ditambahkan 1 kolom lagi untuk FK nya jadi 7 tambah 12 19 19 tambah 16 35 35 tambah 24 sama dengan 59 ya berarti disini 59 FK nya per FK 3 nya adalah 15 frekuensi kuartil frekuensi kelas kuartil 3 nya adalah 15 dari mana 15 ini loh 15 K3 nya maka per 15 gitu ya nah dikali dengan 5 oke kita masukkan 169,5 ditambah 3 dikali 80 240 dibagi 4 60 dikurang 59 per 15 dikali 5 sama dengan 169,5 ditambah 60 dikurang 59 itu 1 1 dikali 55 maka ditulis disini 5 per 15 sama dengan 169,5 ditambah 5 dibagi 15 itu adalah 0,33 maka 169,5 ditambah 0,33 sama dengan 169,83 nah ini ini adalah key tiga sampai sini paham tidak kita lanjut ke desil dan persentil kalau desil itu seper 10 kalau persentil itu seper 100 jadi bedanya kuartil desil persentil kuartil seper 4 desil seper 10 persentil seper 100 nah sama aja keterangannya dimana i adalah 1,2,3 sampai dengan 9 untuk desil kalau untuk persentil 1 sampai 99 ini keterangannya sama saja untuk panjang kelas atau interval kelas rumusnya sama saja tepi atas dikurang tepi bawah kemudian n itu adalah banyaknya data banyaknya data dilihat dari banyaknya frekuensi ini untuk desil kalau persentil ini seper 100 kata saya persentil membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian yang sama banyak ada 99 persentil yaitu P1 P2 P3 sampai dengan P99 nah ini rumus persentil jadi dia per 100 ini ya oke keterangannya sama saja dengan panjang kelas rumusnya adalah tepi atas dikurang tepi bawah ya oke contoh soal perhatikan iya sebentar ya oke contoh soalnya tentukan D3 dan P60 dari data pada tabel berikut nah ini soalnya ya ini datanya ini frekuensinya datanya disini berupa interval kelas ya frekuensi jumlahnya adalah 160 nah kelas yang dicari karena yang dicari adalah D3 maka D3 nya adalah ini 51 sampai 55 kok bisa disini sama seperti mencari kuartil key nya ya berarti key 3 sama dengan ini nah sama berarti dia 3 per 3 per 10 karena dia desil ya karena dia desil berarti 3 per 10 dikali 160 ya untuk menentukan kelas desil nya dimana D3 nya dimana untuk menentukan D3 nya dimana ya ini berarti 3 per 10 oh gak bisa sih nah 3 per 10 dikali 160 ya 3 dikali 160 berapa 480 ya 480 dibagi 10 sama dengan 48 nah yang memuat nilai 48 itu yang mana 10 tambah 24 34 ya berarti kalau 48 oke ya untuk menentukan ini kenapa kelas D3 nya kok ada di 51 sampai 55 sama seperti di kuartil tadi bedanya kalau kuartil itu tergantung dari ininya disini karena yang kita cari adalah D3 berarti 3 per 10 ingat kalau desil itu per 10 ya 3 per 10 dikali n n itu banyaknya data jumlah frekuensinya berarti 3 dikali 160 480 dibagi 10 sama dengan 48 maka ditulis disini 48 dikurang 34 34 itu dari mana 34 ini kan FK ya frekuensi kumulatif kelas sebelum ya karena berhubung D3 nya ada disini berarti FK nya adalah 34 sebelum 35 ini adalah 34 dikurang 34 per 35 35 ini adalah kelas frekuensi kelas desil ketiganya kelas ketiga desil ya FD3 nya adalah 35 ini paham gak maksud saya dikali 5 5 ini interval kelasnya dari mana interval kelasnya ini ya 51 tepi bawahnya tepi bawahnya 51 berarti tepi bawahnya 51 kurang 0,5 batas bawahnya sama dengan 50,5 kan 50,5 nah tepi atasnya 55,5 55,5 dikurang 50,5 sama dengan 5 berarti interval kelasnya adalah 5 nah sama dengan 50,5 ini tepi bawah TB ditambah 48 dikurang 30 per 35 ya dikali dengan 5 oke sama dengan 50,5 ditambah ini ya 48 dikurang 34 48 dikurang 34 berapa 48 kurang 34 berapa 14 ya ya 14 ya 14 dikali 5 sama dengan 70 ya 48 dikurang 34 sama dengan 14 14 kali 5 sama dengan 70 maka ditulis disini 70 per 35 maka 70 dibagi 35 kan 2 maka 50,5 ditambah 2 sama dengan 52,5 nah untuk mencari desil paham tidak paham jadi bedanya disitu ya antara kuartil dan desil gitu ya kuartil desil persentil nah ini kita bahas sekarang persentilnya kelas yang memuat P60 karena pertanyaannya adalah P60 nya sama dengan 56 sampai 60 nah kelas yang memuat P60 nya adalah 56 sampai 60 benar enggak ini nah kita lihat disini P60 nya sama seperti tadi rumusnya 60 per 100 ingat kalau persentil itu seper 100 ya nah kalau persentil ini kan 60 per 100 ya dikali dengan banyaknya data itu 160 gitu ya 60 per 100 dikali 160 60 dikali 160 berapa dibagi 100 gitu ya maka maka jawabannya adalah 96 karena 60 dikali 160 itu jawabannya 9600 9600 dibagi 100 sama dengan 96 nah data yang memuat 96 frekuensi sampai dengan 96 itu mana ini kita jumlahkan 10 tambah 24 34 34 tambah 35 sama dengan 69 69 tambah 56 berapa nah berarti posisi P60 itu ada di sini P60 P90 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 posisi 96 ya ini datanya 96 kan 60 dikali 160 dibagi 100 sama dengan 96 6 ada di sini posisinya ya kan 10 tambah 24 34 34 tambah 35 69 69 tambah 56 nah berarti posisi 96 itu ada di sini kelas P60 ada di sini sama dengan P60 adalah 56 sampai 60 yang ini sama dengan P60 sama dengan karena tepi bawahnya 56 berarti batas bawahnya adalah 56 dikurang 0,5 sama dengan 55,5 TB ditambah ya batas bawahnya itu adalah tepi bawahnya itu adalah batas bawah dikurang 0,5 ya jadi 56 dikurang 0,5 jadi 55,5 ya ditambah 60 per 100 dikali 160 60 60 ini I karena yang dicari adalah persentilnya P60 berarti 60 per 100 ingat kalau persentil itu per 100 dikali 160 160 ini banyaknya data N banyaknya data ini dari mana frekuensinya banyaknya jumlah frekuensinya adalah 160 dikurang 69 69 itu dari mana ini kelas sebelum ini FK nya 69 ini FK nya lihat disini kalau kalian bingung kok bisa 69 dari rumusnya kalian baca lagi ini ada keterangan FK nya frekuensi kumulatif ini FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil kalau kalian bingung kalian lihat lagi di atasnya FK nya berapa 69 dari mana 10 tambah 24 34 34 tambah 35 69 dikurang 69 per 56 56 ini dari mana 56 ini 56 adalah kelas ininya P60 nya ini 56 P60 nya adalah 56 6 lalu nah oke ya sekarang dikali dengan 5 ya interval kelasnya 5 ya 55 5 ditambah 96 dikurang 69 dikali dengan 5 96 dikurang 69 sama dengan 27 27 ini dikali dengan 5 sama dengan 135 maka 55,5 ditambah 135 dibagi 56 sama dengan 2,41 maka 55,5 tambah 2,41 sama dengan 57,91 nah ini jawabannya jadi P60 nya adalah 57,91 nah sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak tidak ada yang mau ditanyakan nah nanti pokoknya kalau misalkan ada yang kurang jelas mohon maaf ya silahkan kalian japri saya saja ya silahkan kalian japri saya kalau ada bagian mana yang kurang paham nanti akan saya jelaskan silahkan kalian japri saya di WA silahkan kalau begitu materinya cukup sampai disini dulu sampai dengan persentil saya akhiri wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam selamat 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 selamat